Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Yaakob Saya adalah salah satu pegawai yang bekerja di lapas kelas 3 Leok Saya akan menjelaskan alat yang kami buat ini Ada pun nama alat ini adalah tombol emergensi blok wanita Yang ditempatkan di blok wanita Alasannya kenapa dibuat alat ini Yaitu karena jumlah petugas blok wanita itu hanya berjumlah 2 orang Yang satu adalah berstatus PNS dan yang satunya lagi itu masih berstatus CPNS Nah ada pun tujuan dan manfaat dari alat ini Yaitu yang pertama akan membantu blok wanita mendapatkan layanan ketika di luar jam kerja dari petugas blok wanita Dan yang kedua alat ini mampu mengirim secara otomatis Mengirimkan pesan ketika tombol yang berada di blok wanita itu ditekan Maka pesan akan dikirim ke HP yang terdaftar misalnya petugas blok wanita Kasupsi kamtip dan yang ketiga adalah kalapas Walaupun mereka berada di mana saja mereka akan mendapatkan informasi tersebut ketika ada masalah di blok wanita Atau membutuhkan layanan Seperti itu Nah baik saya akan menjelaskan cara kerja alat ini seperti apa Ketika sudah ditekan tombol ini maka lampu indikator disini itu akan menyala Menandakan bahwa perintah tombol yang ditekan tadi itu sudah dikirim ke portir Seperti itu Nah jika mati seperti ini Maka alat yang berada di portir itu sudah ada petugas yang menyikapi atau merespon Untuk ditindaki pelayanan yang berada di blok wanita Seperti itu Nah setelah tombol emergency yang berada di blok wanita tadi ditekan Maka alat yang berada di portir ini Dia akan mengeksekusi atau menyalakan lampu indikator dan buzzer berbunyi seperti ini Nah ketika alat ini bekerja seperti ini Maka alat ini akan mengirim secara otomatis pesan media melalui media telegram ke HP petugas yang sudah didaftarkan Yaitu HP petugas wanita Kasupsi Kamtip Dan kepada Kalapas Untuk contoh model pesan yang dikirim adalah seperti ini Nah ada masalah di blok wanita Seperti ini pesannya Selanjutnya ketika petugas yang berada di portir ini merespon pelayanan yang ada di blok wanita Maka dia cukup menekan tombol emergency off yang berada di bawah sini Dengan tekan seperti ini Nah alat ini akan mati Dan alat ini juga langsung mengirim pesan telegram ketiga nomor HP tadi yang sudah terdaftar Nah model hasil pengiriman pesannya di telegram hasilnya seperti ini Sudah ditindak lanjuti Baik Itulah cara kerja alat ini Semoga bermanfaat untuk kita semua Dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!